Dari awal dia promosiin guest star-nya gitu, itu udah menarik banget. Eh, ternyata D3 bener-bener cancel, semuanya nggak ada. Nggak boleh ada pertunjukan. Itu nyesek sih. Aku sih pengennya ada etikat baik, karena sebetulnya dari awal pun, dari pertama udah buat petisi, sampai nge-up ke media. Aku tuh pengennya pihak panitia up lah, masti yang ngomong lah. Dan jangan menjanjikan 100% refund, atau menjanjikan pengen jadi schedule. Halu misalkan memang pada akhirnya kayak gini ngambang. 2020 jadi tahun kelam untuk hampir semua lini kehidupan. Pandemi COVID-19 bikin acara keramaian seketika menghilang, tak terkecuali konser-konser musik. Banyak yang batal, diundur, dan entah bagaimana nasibnya. Namun, dua tahun setelahnya, acara musik mulai menggeliat lagi. Misalkan kita ngomongin dari kacamata promotor, sebenarnya alasannya mungkin sederhana ya. Dari beberapa teman yang aku tanya, ya istilahnya kayak, ya setelah dua tahun puasa gitu. Terus, karena pandemi, ketika akhirnya dibuka izin untuk mengadakan konser, festival, ya itu kesempatan mereka untuk mendapatkan lagi pemasukan yang setelah dua tahun itu hilang. Sebenarnya alasannya, kebanyakan yang aku tanya, jawabannya itu sih. Alasan sederhananya ya, alasan finansial, pemasukan. Itu tadi Nurhan Wibisono, pengamat dan penulis musik. Dua tahun tak ada kegiatan, katanya bikin promotor haus pemasukan. Kondisi itu bertemu dengan antusiasme publik soal konser. Persoalannya, tidak semua berjalan sesuai rencana. Tak sedikit konser yang tiba-tiba diundur atau dibatalkan. Dan proses refundnya sangat menyulitkan. Kami mencoba memetakkan konser-konser yang susah refund dengan melakukan crowdsourcing. Ada 797 korban yang melapor kepada narasi. Kami mendapati 1.550 tiket belum di-refund dari 22 konser musik dengan total kerugian mencapai 1,1 miliar rupiah. Untuk lokasi konsernya, Pulau Jawa mendominasi. Dari 22 konser, terbanyak digelar di DKI Jakarta dengan 10 konser. Di susul Banten 4 konser dan Jawa Timur 4 konser. Ini beberapa konser dengan pelapor terbanyak. Boy Pablo Live in Jakarta dengan 345 pelapor, Good Fest 2022 serta Loud Life 2022. Lalu ada musikologi volume 3 dengan 35 pelapor dan pesta rakyat Dewa 19 di Blitar dengan 22 pelapor. Mari kita mulai dengan yang paling kontroversial, Good Fest 2022. Good Fest 2022 diselenggarakan oleh promotor Good Life. Lineupnya cukup mentereng. Ada Han, Love, dan Eric Nam. Iya, mereka semua seharusnya manggung di GBK pada 18 sampai 20 November 2022. Namun, Good Fest dibatalin 4 hari sebelum acara karena alasan teknis. Katanya sih, acara ditunda ke 19 Maret 2023 dengan nama Good Fest 2023. Aku beli 2 tiket VIP, 3 days pass, itu harganya Rp 1.805.000 x 2. Kemudian, kalau nggak salah, ham in 2 minggu, itu sebenarnya line up masih kosong. Sebenarnya, udah pada banyak komen want to sell di IG-nya mereka. Cuma, nggak ada pikiran bahwa Good Fest ini akan cancel atau postpone gitu. Jadi, ya, aku memilih untuk keep tiket kayak gitu. Kemudian, ham in 4 itu dia announce di IG bahwa dipostpone. Warga mengamuk di Medsos. Celakanya, ada yang membeli 13 tiket dengan total harga Rp 10 juta. Waktu berjalan dan tak ada kejelasan terkait refund. Di sisi lain, Good Fest mengambil langkah yang bikin konsumen semakin marah. Mereka bikin video testimoni konsumen yang sudah di-refund dengan ton publikasi yang positif. Kalau gue tahu di Good Fest 2023 ada netral dan sum 41, gue jadi tertarik banget buat nonton Good Fest 2023. Sebenarnya awalnya ragu, tapi waktu Good Fest 2022 uang gue dibalikin, gue jadi yakin buat nontonnya. Langkah tersebut dinilai bikin Good Fest semakin culas. Good Fest terkesan membungkam konsumen yang menyuarakan haknya. Pada Februari 2023, pendiri Good Fest Bimo Nugroho mengaku kalau proses refund sudah 50% dan ditargetkan beres di bulan Maret atau April. Para korban membantah. Dalam grup yang mereka buat, seribu lebih konsumen mengaku belum menerima refund. Proses refundnya juga tidak sesuai ketentuan. Good Fest memulai refund pada 5 Desember 2022 dengan janji tuntas dalam waktu 30 hingga 60 hari kerja. Waktu 60 hari kerja jatuh pada 27 Februari 2023 dan prosesnya masih belum juga beres. Apesnya, pada 27 Februari, Good Fest bikin pengumuman bahwa proses refund diperpanjang selama 60 hari kerja. Konsumen yang sudah beli tiket Good Fest 2022 pun dijanjikan tiket gratis buat nonton edisi 2023. Tapi nih, Good Fest malah batalkan lagi konser itu 5 hari sebelum acara. Alasannya nggak kalah absurd. Mereka bilang kalau acaranya dibatalkan karena ada pihak yang menyuarakan hal negatif terkait refund Good Fest 2022. Kami cuma minta transparansinya aja sih. Transparansi secara proses, order ID, berapa yang sudah di refund, berapa yang belum di refund, berapa total pembeli tiket, kayak gitu. Dan juga nominal sih. Karena meskipun tiket terendahnya harga Rp 445.000 itu berharga sih. Karena ya orang bekerja keras untuk itu gitu. Entah menabung, entah bekerja. Kami menemukan pola mencurigakan terkait sang promotor Good Life yang dipimpin Bimono Groho. Ini bukan kali pertama Good Life bikin acara yang nggak jelas. Kami mendapati empat konser yang dibuat Good Life punya masalah serupa, yakni refund. Selain dua edisi Good Fast, Good Life juga membatalkan event Loud Life 2022 yang seharusnya digelar di Jogja pada 2 hingga 3 Desember 2022. Jejak hitam Bimono Groho sudah tercium sejak 2020. Sebelumnya, ia mendirikan Sound Life yang aktif mulai 2017. Sound Life pernah bikin konser Boys Like Girls yang rencananya digelar tanggal 9 April 2020. Acaranya diundur ke 20 September 2021, lalu berujung pembatalan. Ada korban yang uangnya belum kembali sampai sekarang. Dari empat konser yang digelar promotor Besutan Bimono, kami mencatat setidaknya uang yang belum dikembalikan ke konsumen mencapai 535 juta. Konser bermasalah kedua, Boy Pablo Live in Jakarta. Ini konser tunggal musisi asal Norwegia yang digagas Kultivision dan Vision Five. Rencananya digelar 3 hingga 5 Desember 2022 di Senayan. Promotor lalu membatalkannya pada 11 November 2022 karena sang artis dikabarkan jatuh sakit. Proses refund pun akan dimulai pada 5 Desember 2022. Tapi, di waktu yang sama, promotor juga bikin konser baru yang mengundang Fur, Phil Coppolo, dan Gangga pada 3 Desember 2022. Jadi, opsinya ada dua. Konsumen bisa refund atau pakai tiket Boy Pablo buat nonton Fur. Lucunya, promotor malah batalkan lagi konser Fur pada 30 November 2022. Proses refundnya juga susahnya minta ampun alias nggak ada kejelasan dari promotor. Konsumen punya grup pemegang tiket Boy Pablo dan selalu update terkait refund. Hingga Maret 2023, promotor tak kasih kejelasan, mendorong ngamuknya para konsumen. Promotor dinilai sengaja makan uang mereka. Terlebih, ada konsumen yang beli 14 tiket seharga 9,2 juta. Kalau teman-teman yang lain, setelah saya perhatikan, ada beberapa yang memang ternyata ini maka udah datang yang dari luar kota gitu. Udah datang ke Jakarta waktu hari tanggal 3, 4, 5 Desember itu. Dan akhirnya kan mereka nggak tahu ya. Lulus juga, mereka nggak tahu harus ngapain di Jakarta dengan tanggal di hari tersebut. Nggak tahu harus ngapain dan udah terpaksa beli tiket pesawat atau kereta dan tiket hotel. Jadi kan mereka bingung ya kalau pas hari itu mendadak ternyata-ternyata nggak bisa. Para konsumen yang geram sudah lakukan banyak upaya, termasuk menghubungi pihak promotor. Namun, hasilnya nihil. Pemegang tiket yang nge-DM Daryl Juwono, owner Cultivision, bahkan diblokir. Konsumen pun semakin ngamuk usai melihat Daryl bisa jalan-jalan keluar kota. Sama kayak Good Life, jejak buruk sang promotor sudah tercium sejak 2020. Kami mendapati konsumen yang belum mendapat refund usai konser One Life in Jakarta yang digelar pada 20 Juni 2020 dibatalkan. Temuan menarik lainnya, Musikologi Vol. 3. Acara ini merupakan rebranding dari musikologi yang kacau balau pada 2019 lalu. Ternyata, musikologi Vol. 3 juga sama kacaunya. Harusnya digelar di ISBSD 25 hingga 27 November 2022. Tapi, di-cancel Hamin 2 karena masalah izin. Ada pola yang menarik dari musikologi. Panitia tiba-tiba menjual tiket promo beberapa hari sebelum acara dimulai. Dugaannya, musikologi sengaja mencari dana sebanyak-banyaknya hingga hari pembatalan tiba. Aku sama teman aku, kita beli tiket bundling buat bertujuh. Itu totalnya itu Rp1.300.000.000. Kita beli tiketnya itu pas Hamin 2 atau Hamin 3. Jadi, dia ngumumin pre-sale-nya itu Hamin 3 sebelum acara kalau nggak salah. Jadi, kita belinya itu pas penutupan pre-sale malam. Jadi, itu kan batal acaranya itu maksudnya masih akhir November ya. Dan dia mengasih janji itu 30 hari kerja. Kalau aku ngitung 30 hari kerja itu berarti sekitar bulan Januari, minggu pertama atau minggu kedua gitu. Ternyata dia nggak ada update apa-apa pas di 30 hari kerjanya itu. Proses refundnya bikin pening kepala. Salah satu pemegang tiket sampai bikin petisi yang ditanda tangani ribuan orang. Korbannya itu yang diinformasi di Instagram ya. Itu yang udah beli tiket itu sekitar 6 ribuan. Nah, untuk petisinya sampai saat ini sudah ada 4.731 yang sudah ngelisi. Wilina sempat datang ke alamat yang memang tercantum di email yang diberikan kepada tax holders ya? Iya. Sebelumnya, saya sendiri udah mendapatkan email yang cancel. Nah, saya diinformasikan oleh ke Ana. Terus, untuk memastikan apakah benar ini promotornya, akhirnya saya datang ke alamat yang ada di email yang ke Ana berikan ini, di Jalan Jambu, Tanggrang, Selatan ini. Nah, pas kami sampai sana, dia tuh tempatnya seperti kafe, tapi kalau dibilang kafe yang ramai atau yang terawat juga tidak ya, Kak. Jadi tuh bener-bener sepi. Dan saat kita bertanya ke mbaknya, apakah kenal dengan salah satu kegiatan yang di sini, yang tentang FSKLG? Di situ respon dari ranya sih, dia nggak memberikan info apakah siapapun sih, Kak. Laporan ke polisi sudah dibuat. Tak ada cahaya terang setelahnya. Pihak panitia akhirnya buka suara. Persen pun yang kami bawa, saya garansikan tiket tetap akan kami ganti, tapi masti tidak dalam waktu yang ditekat. Contoh konser bermasalah lainnya masih berderet. Ada berdenang bergoyang yang menyebabkan 27 orang pingsan pada hari pertama. Lalu ricu di hari kedua dan dibatalkan di hari ketiga karena faktor keamanan. Mereka menjanjikan refund kepada pembeli tiket hari kedua dan ketiga. Tapi masih banyak yang belum mendapatkan uangnya kembali. Balik lagi sih sebenarnya kalau ngomongin bisnisnya, kuncinya emang ada di perhitungannya gitu ya. Kebanyakan dari mereka lupakan hal ruginya itu mungkin, menurut gue sih. Kiki Aulia atau Ucup, direktur boss creator yang bikin Pesta Pora, memberi beberapa analisa mengenai konser-konser yang bermasalah. Banyak yang kepedean melihat dimana tinggi, wah acara ini berjalan lancar, acaranya berjalan lancar, mengundang artisnya dia aja tuh, pasti rame. Ternyata zong gitu. Ya itu kan tentang ya bikin event, bikin festival musik atau bikin pertunjukan musik, bukan tentang bawa nama line up doang, tapi tentang gimana ngebangun narasinya, gimana berpromosinya, gimana komposisi musisinya, ya momennya kapan. Ya mismanagement mungkin bener ya. Dan kedua mungkin ya uang untuk kembalinnya udah gak ada gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Karena mungkin mereka ngeliatnya, ini asumsi gue aja ya, mungkin mereka, uang yang mereka dapetin dari tiket yang sudah terjual, itu mereka langsung lariin ke artis kan. Sedangkan artis, ya ada beberapa kebijakan artis yang, ya kalau emang acaranya dikansel secara dadah kan, tidak bisa mengembalikan DP, karena udah segala macam. Mungkin ya uang yang masuk, udah mereka keluarkan lagi untuk, ya untuk DP venue, untuk DP artis, untuk DP vendor, segala macam. Sehingga pas saat masuk ke proses refund yang emang mereka udah tidak ada, misalkan mungkin sudah tidak ada modalnya, gitu. Itu yang mungkin ya. Mismanagement melahirkan masalah yang pelik serupa efek domino. Akan tetapi, konsumen dalam hal ini penonton, jadi pihak yang dirugikan. Navia misalnya, masih kuliah dan sudah gagal dapet refund di dua konser, berdenang bergoyang dan musikologi. Karena di kerugiannya pun lumayan, dan uangnya pun aku kan ngumpulin ya. Karena aku belum ada gaji, gitu-gitu kan, jadi aku ngumpulin uangnya. Misalkan, itu tadi, kalau misalkan dari konteks penonton gitu ya, ya bisa bikin riset gitu. Kayak misalkan, siapa sih penyelenggaranya? Terus, acaranya kapan dan di mana? Terus, kamu bisa lihat juga, salah satu yang paling kelihatan itu misalkan feed Instagram. Kalau kelihatan kayak dibuat terburu-buru, terus kayak isinya baru sedikit, kayak baru dibuat, gitu-gitu, hal yang membuat kamu harus sedikit waspada. Jadi sekarang yang bisa dilakukan konsumen, ya itu tadi, sanksi sosial. Jadi, misalkan bikin thread di Twitter, atau komentar di Instagram penyelenggara festival, gitu-gitu. Sebenarnya, konsumen dapat melapor ke polisi bila merasa tertipu. Cuman di Indonesia, tutupan hukum itu mungkin agak dibayangkan banyak orang gitu ya. Melakukan tutupan hukum itu butuh energi, butuh waktu, dan tentu butuh biaya, gitu. Payuh hukum soal penipuan ini diatur dalam pasal 378 dan 379 KUHP. Di KUHP, yang dibedakan hanyalah tindak pidana berupa penipuan dan penipuan ringan. Iya, realitanya jarang ada yang melaporkan penipuan bila nominalnya kecil. Dari sejumlah korban yang kami wawancarai, mereka juga enggan untuk membawa kasus ini kerana hukum. Alasannya, banyak pengeluaran dan waktu yang terbuang untuk mengurus ke polisi. Mereka juga pesimis bahwa uang konsumen dapat kembali secara utuh karena proses yang dianggap ribet. Proses ganti rugi korban sendiri dapat dilakukan lewat tiga cara. Penggabungan perkara ganti kerugian, gugatan perbuatan melawan hukum, atau melalui permohonan restitusi. Dalam sejumlah kasus, pelaporan dengan nominal kecil juga kerap mendapat respon sekurang baik dari polisi, seperti korban yang disuruh ikhlas. Banyak sih sebenarnya kendalanya, karena kan pengen bikin laporan nih, kita nih kan orang yang dirugikan, kita nih ditipu, gitu. Kita ngelapor ke polsek mental, ke pores mental, akhirnya harus ke polda. Itu kan maksudnya effortnya kan nggak semudah itu ya, yang dibuang itu kan waktu juga, tenaga juga, terus untuk bolak-baliknya kan, kita kan juga segi materialnya juga ikut puras juga kan. Jadi memang... Aku pikir menyelenggarakan event itu sesuatu yang bertahap, gitu. Misalkan dirimu bikin event skala penonton seribu, gitu. Oke sukses, kamu udah tahu tematika gimana cara bikin event untuk seribu orang, kamu akan meningkat ke lima ribu penonton, gitu-gitu. Seringkali masalahnya karena tergiur dengan profit seolah-olah bikin event gede, itu pasti untung gede. Banyak promotor yang melupakan kemampuan menakar diri, gitu. Narasi telah menghubungi 22 konser sulit refund yang kami temukan. Namun, tidak ada yang merespons hingga liputan ini tayang. Terima kasih telah menonton!